Intro Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Pada video kali ini saya akan bagikan yaitu 5 aplikasi simple dan canggih untuk edit foto. Kenapa saya bilang simple dan canggih? Karena kelima aplikasi ini bekerja serba otomatis untuk mengedit foto kalian dengan hasil yang cukup bagus. Jadi buat kalian yang bukan jago edit sekalipun, pasti bisa menggunakan kelima aplikasi ini. Oke silahkan simak videonya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Sam Kampung ini. Terima kasih. Yang pertama adalah aplikasi Remove BG. Aplikasi ini berfungsi untuk menghapus background pada foto secara otomatis tanpa melakukan edit apapun. Cara untuk menggunakannya pun sangat mudah. Pertama kalian buka aplikasinya, kemudian silahkan upload foto yang akan dibuang backgroundnya. Setelah itu secara otomatis background akan dihapus dan tinggal menyisakan objeknya saja. Oke jika sudah, silahkan kalian download hasil fotonya untuk disimpan ke galeri. Bagaimana? Sangat mudah bukan? Kemudian yang kedua adalah aplikasi Remini. Beberapa kali saya membuat tutorial menggunakan aplikasi ini, khususnya dalam olah gambar ya. Aplikasi Remini sangat berguna untuk memperbaiki kualitas foto yang jelek, seperti blur ataupun foto dengan resolusi rendah. Cara menggunakannya sangat mudah. Pertama kalian buka aplikasinya. Berikutnya tab Enhance. Setelah itu, pilih foto yang akan diperbaiki kualitasnya. Oke, dalam beberapa detik, foto kalian yang tarinya blur akan menjadi jernih dan kualitasnya juga menjadi bagus. Dan setelah selesai, kalian bisa simpan untuk fotonya ini di galeri. Lanjut ke nomor tiga, ada aplikasi Colorize Image. Kalian yang memiliki foto jadul berwarna hitam putih, bisa dirubah tampilannya menjadi berwarna. Dan tentu saja terlihat natural seperti aslinya. Dan untuk melakukannya ini sangat mudah, kalian tinggal pilih foto hitam putih yang ada di HP kalian. Berikutnya secara otomatis, aplikasi Colorize akan merubah tampilan foto menjadi berwarna. Berikutnya, jika sudah, kalian bisa menyimpan foto ini ke galeri. Berikutnya nomor empat lagi, ada aplikasi Split Camera. Aplikasi ini berfungsi untuk membuat foto kembar dengan mudah tanpa perlu proses yang rumit. Tinggal buka aplikasinya, lalu lakukan dua kali pemotretan dengan background yang sama. Dan hasilnya, foto kembar yang kalian buat akan terlihat seperti nyata. Mantap sekali ya, dan ini untuk melakukannya pun sangat mudah. Oke, ini yang terakhir ada aplikasi Adobe Photoshop Fix. Banyak tool yang bermanfaat yang bisa digunakan dalam aplikasi ini. Dan yang paling menonjol adalah kemampuannya untuk menghapus sebagian objek yang ada di foto. Termasuk seperti menghapus watermark di foto ya. Dan cara untuk menggunakan aplikasi ini, pertama silahkan kalian buka. Lalu pilih sync up atau pendaftaran menggunakan akun Google yang ada di HP kalian. Kemudian klik icon plus ini, lalu pilih foto yang akan kalian hapus untuk watermark ataupun sebagian objek. Berikutnya untuk toolnya kita pilih High Link, lalu silahkan usap objek yang akan dihapus. Dan bisa kalian lihat, untuk watermark yang ada di foto ini langsung hilang tanpa meninggalkan bekas. Dan hasilnya terlihat sempurna. Dan bukan itu saja, saya juga pernah melakukan objek seperti di gambar ini. Bisa kalian lihat, untuk hasilnya sempurna ya. Oke teman-teman, itu dia untuk kelima aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk mengedit foto. Dan kesemuanya ini berjalan secara otomatis tanpa harus melakukan edit ini itu ataupun hal-hal yang sulit dilakukan. Oke semoga trik ini bermanfaat, silahkan like kalau suka dan dislike kalau nggak suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.